Intro Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar diskusi tata letak RMU atau Rice Mealing Unit. Diskusi ini diikuti oleh penyedia bangunan rumah RMU dan pengawas pekerjaan bangunan rumah RMU. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui bidang distribusi dan cadangan pangan menggelar diskusi tata letak RMU yang diikuti oleh penyedia bangunan rumah RMU atau kelompok tani. Selain penyedia bangunan, diskusi ini juga diikuti oleh pengawas lapangan pembangunan rumah RMU. Kabit Distribusi dan Cadangan Pangan Jabal Nur mengatakan, dalam pertemuan ini, pihak Dinas Ketahanan Pangan mendatangkan langsung teknisi dari PT Rutan selaku vendor alat RMU. Jabal Nur mengatakan, pihaknya sengaja mengundang teknisi dari PT Rutan agar para penyedia bangunan rumah RMU dan kelompok tani tidak salah dalam layout tata letak RMU. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahan di kemudian hari dalam pemasangan layout tata letak bangunan RMU. Perwakilan dari PT Rutan, Mulyono mengungkapkan, dirinya siap melakukan pendampingan kepada vendor bangunan rumah RMU dan kelompok tani yang ingin membangun RMU. Untuk itu, pihak PT Rutan siap melakukan diskusi terlebih dahulu kepada para vendor sebelum melakukan pembangunan. Itu kita butuhkan lebarnya, meter ya Pak ya, mungkin bisa kalau kita sesuaikanlah dengan bidung, tapi itu kebutuhan, kebutuhan yang untuk barnya 4,9 atau bisa kita bolehkan menjadi 5 meter. Dan juga untuk memajang ke belakang, 56 cm, kalau lebih tinggi juga lebih baik Pak. Karena di situ kan ada elef menyuplai gapak itu sendiri ke ruang koles dan juga kan untuk dipengerasang coranya nanti di ukuran 4,9. Terdapat delapan gapok tani atau kelompok tani yang pada tahun 2023 ini membangun rumah RMU. Delapan gapok tani atau kelompok tani itu tersebar di beberapa kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dalam pertemuan ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara vendor dengan perwakilan dari PT Rutan. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi. Untuk apa ya? Untuk apa ya?